Intro Guna menertibkan pedagang liar serta kawasan kumuh di jalan KP3 Loksumawai Pemerintah kota Loksumawai bersama Satpol PP Kota Setempat melakukan pemblokiran jalan menuju pasar di kawasan tersebut Aktivitas perdagangan di lokasi ini dinilai menghambat arus kendaraan serta menimbulkan bau tidak sedam dari endapan air ikan yang dijual pedagang Sebagai upaya penertiban kota dari lokasi kumuh Pemerintah kota Loksumawai melakukan penutupan salah satu ruas jalan menuju pasar tradisional Pusung, Kejamatan Banda Sakti, Kota Loksumawai Di kawasan ini sejumlah pedagang ikan mendirikan lapak dagangan secara amburadur Bahkan aktivitas jual beli di kawasan ini memakan ruas jalan ke pasar kota Loksumawai Penutupan ruas jalan ini dilakukan setelah upaya melalui surat peringatan yang diberikan petugas tidak dipatuhi oleh pedagang di kawasan ini Rencananya seminggu ke depan lokasi tersebut akan digusur dan petugas akan melakukan tindakan tegas Sekretaris Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah, Diyautin menyebutkan Peringatan terakhir ini dilakukan dengan menutup akses jalan menggunakan portal supaya pedagang segera pindah ke bangunan pasar yang telah disiapkan oleh pemerintah Rencananya penutupan ini akan dilakukan selama sepekan sebelum pengusuran dilakukan Pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang berjualan di seputaran KP3 mulai dari desa kampung, kota sampai desa pusong agar memanfaatkan lapak dagangan yang telah dibangun oleh pemerintah Pihaknya berharap pedagang bisa melakukan pembongkaran lapaknya secara mandiri Jangan kita tutup jalan ini, setelah ini kita akan melakukan penutupan Dengan matinya jalan ini mungkin pedagang juga tidak berjualan lagi disini Sembong kepada masyarakat yang berjualan di seputaran KP3 sampai dengan tadi mulai desa kampung, kota sampai dengan pusong segera masuk ke dalam pasar ikan dengan lapak-lapak yang sudah ditentukan Diyaudin menambahkan lokasi tersebut menjadi salah satu titik kumu hingga menimbulkan aroma tidak sedap karena air dari ikan yang terkenang Selain itu, karena seluruh pedagang berjualan di pinggir jalan hal tersebut menyebabkan tergangkunya kendaraan per motor yang akan melintas Dari Loksemawe, Muhammad Ilyas Teferi Hacah melaporkan